Bisnis TAS berikut ini terdapat beberapa selebriti Hollywood yang juga memiliki bisnis serupa. Berbicara tentang bisnis TAS, sejumlah selebriti Hollywood pun melirik bisnis ini sebagai sesuatu yang mampu mereka kembangkan. TAS sedikit selebriti yang sukses dalam bisnis ini. Siapa saja mereka, check them out. Siapa yang tidak mengenal Victoria Beckham? Perempuan yang mencuat namanya dari grup Spice Girl ini memang sudah mulai meninggalkan dunia tarik suara demi mengejar mimpinya sebagai seorang desainer. Setelah pindah ke Los Angeles bersama suaminya David Beckham, ia mulai serius mengguluti bisnis fashion. Pada tahun 2008, ia meluncurkan koleksi pakaian pertamanya. Meski mendapat banyak kritik, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang. Selain koleksi pakaian, ia pun meluncurkan koleksi tas wanita. Ia terus menuai pujian akan desainnya. Seluruh tasnya dibuat dengan tangan di Itali. Koleksi tas yang diluncorkannya umumnya berbentuk handbag dan clutch. Dengan harga yang berkisar antara 7 juta rupiah hingga 33 juta rupiah. Selanjutnya adalah penyanyi Jessica Simpson. Kakak dari Ashley Simpson ini memulai karirnya sebagai seorang penyanyi sejak tahun 1999. Telah lama berkarya dalam industri musik, ia kemudian mencoba menekuni ketertarikannya pada dunia fashion. Ia membuat The Jessica Simpson Collection pada tahun 2006. Ia meluncurkan koleksi pertamanya tahun ini yang memfokuskan diri pada koleksi tas, sepatu, dan parfum. Kesuksesannya dalam penjualan koleksinya ini mengantarnya sebagai salah satu selebriti dengan bisnis yang paling sukses di tahun 2011. Dengan hasil penjualan mencapai 750 juta dolar dalam satu tahun. Kisaran harga dari koleksi tas yang dibuat untuk ukuran dompet adalah 47,60 dolar Amerika atau sekitar 500 ribu rupiah. Sedangkan untuk tas, harganya dapat mencapai 179,99 dolar Amerika atau sekitar 2 juta rupiah. Lalu ada Gwen Stefani, yang memang dikenal sebagai vokalis dari salah satu band ternama No Dog. Lepas dari dunia menyanyi, ia menekuni bisnis fashion, di mana koleksi tas menjadi salah satu di antaranya. Ia mendirikan fashion line bernama LAMB pada tahun 2003. Untuk urusan mendisan tas, ia bekerja sama dengan shifter and partners. Koleksi tasnya termasuk clutch, crossbody bag, tote bag, satchel, dan jenis tas lainnya. Meskipun telah menjadi seorang ibu, Gwen tetap mampu berpenampilan layaknya anak muda. Maka tak heran, koleksi tas yang diluncurkannya pun dapat digunakan oleh semua umur, termasuk para remaja. Dalam salah satu koleksi terbarunya, ia bekerja sama dengan Kim Kardashian dan Rachel Juk. Kisaran harga tas yang dijualnya mulai dari 2 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Dan, satu lagi selebriti Hollywood yang sukses dalam fashion line penjualan tasnya adalah Nicole Richie. Ia dikenal sebagai anak dari Lionel Richie. Namanya semakin menjual saat membintangi reality show bersama Paris Hilton, bernama The Simple Life. Ketertarikannya pada dunia fashion, membuatnya mendirikan sebuah fashion line bernama House of Her Love. Pada tahun 2011, ia meluncurkan koleksi tasnya mulai dari clutch, tas tote besar, dan crossbody bag. Dengan gaya tas yang bohemian, ia menggunakan material seperti kulit dan velvet. Kisaran harga yang dijual adalah sekitar 2 juta rupiah hingga 8 juta rupiah untuk clutch. Itulah beberapa selebriti yang berhasil mengukuhkan diri mereka dalam bisnis penjualan tas wanita. Apakah Anda pun tertarik menekuni bisnis ini? Para selebriti ini bisa menjadi inspirasi Anda.